Ya pertama kali gue dapet berita gue kayak anggota aja pasti Wah runtuh lu dunia gue runtuh, cuman Is it painful? Sakit kah? Pada saat lu Setelah kemu atau lu Di pot-hub gitu gimana? Sakit kah lu? Sekarang ya, kalo sekarang Iya sebenernya, cuman Lu tau kan Gue tuh ngelamar istri gue dulu Dengan semua probabilitas ini gini Dan dia masih mau terima gue om, liat Kok lu gak botak sih? Harus, ini harus Terus gue tanya 5, 4, 3, 2, 1 And close the door PD, aduh Ini pembicaraan kita berbeda ya sama di pot-hub ya Langsung beda gini, ruangannya beda Terus kayak, ya beda-beda Langsung ya PT Gue jujur ya, ini gue bener-bener cuman Mau di lu doang sih Karena kebodohan gue kemarin Sebenernya Dimana gue tuh, lu tau gak sih ini Brawlernya kebodohan gue? Apa yang mana? Yang lu post-posting Iya Iya makanya, nah gue juga bingung kan lu posting tuh Iya Tapi Tapi orang gak tau kenapa Sorry nih ya Iya Dia posting, dia kemo Sebenernya gue udah tau Betul Karena lu cerita sama gue Jadi, kita harusnya syuting pot-hub di hari apa Iya Tapi gak jadi Karena Harus pade gue ya, harus kemo Betul, harus kemo VD-nya Dan gue agak kaget Oh disitu lu kaget juga? Gue kaget Hah? Nah VD kemo Tapi gue gak berani nanya sama lu bro Oke Maksudnya As a friend, kalau gue gitu Kalau lu gak cerita ya Lu gak akan Gue gak akan nanya-nanya Tapi gue tau begitu lu bilang kemo kan Oh shit Berarti Something happen Nah, gue gak bahas lagi Iya Gue bahas di pot-hub Karena lu nge-post Karena gue nge-post Bener Sempet-sempet lu Sempet lu ngebahas dikit Iya, kalau lu udah posting kan Menurut gue ya Boleh dong Gue bahas Bener Dan bener Dan lu tau gak Gue tuh agak lumayan Jadi gini Situasi yang gue alami sekarang ini Buat gue pribadi Ini bukan sesuatu yang Lama Eh, sesuatu yang baru Ini udah lama sebenernya Oh Jadi Kemarin waktu gue nge-post Gue tuh Kan orang-orang pada bilang Headline-nya Vidi Mereveal akhir release Gue tuh gak mau niat reveal om Gue tuh kemarin cuman niatnya sharing Karena di otak gue Karena udah saking lamanya gue sakit Ini sesuatu yang udah Gak baru buat gue Dan gue kemarin pengen sharing aja Pengen Iya gue lagi Masih ini nih Masih sepade Masih kemo segala macem Terus kayak Kan gue juga kemarin bilang kan Gue mau comeback kan Jadi gue bilang kayak Iya walaupun gue Apa Mau comeback Tapi gue tetap harus Go through this stage Dan Gue lagi ada di fase dimana Sebagai artis gue pengen lebih True to myself gitu Jadi kayak Embrace sama Apapun yang gue lagi Rasakan Dan apapun yang lagi Hadir di hidup gue Terus masuk sakit gue Sorry Explain me Gue gak ngerti Sepade Sepade itu Istilah gue untuk Hari dimana gue Pergi ke rumah sakit Untuk gue kemo Sebenernya Gitu Jadi gue Gue make it Make it spa day Supaya Oh spa 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 Jadi kayak Jadi kayak orang Majid spa Atau perawatan Bener Your spa day My spa day Is kemo My kemo day Gitu Nah di otak gue Orang-orang tuh tau For some reason Gue tuh kayak Ya ini orang public Pasti tau lah Gue masih sakit Ternyata enggak Gue dapet kayak banyak sekali Respon yang gue gak expect Sebenernya Dan gue menyadari itu Saat sehari setelah Gue ngepost Kayak Whatsapp gue gak berhenti Dari temen-temen deket gue loh Even ya Ya iyalah Gak ada yang Ternyata Informasi ini Yang gue tau Orang-orang tau Gak tau Gini loh Maksudnya gue kenal sama lu tuh Kalau kenal udah lama ya Dari jaman dulu lah ya Ke panggung dan sebagainya Hitam putih Cuman kan terus kita mulai Ketemu lagi pada set podcast Bener And then terus kita Match aja lah Obrolan kita Enak lah Yaudah itu kita bikin acara bareng yuk Gitu kan And then Oke chemistry nya dapet gitu ya Gue gak tau bro Gue I have no idea at all Lu punya penyakit apa Gitu sama sekali Iya Jadi ini oke Gue cerita Oke Jadi pada saat itu ketika Shooting podcast nya Harus cancel hari dan sebagainya My team bilang Vidi gak bisa Gitu Terus gue bilang ke Tim gue Oh Aduh gimana ya Karena pada saat itu ada Kejadian lah Ingat kan Iya ingat dong Harus shooting lah pokoknya Harus shooting Mau gimana pun harus shooting Betul Terus gue bilang Yaudah deh Gue aja yang nelpon Vidi Iya Biar maksudnya ya Gue minta tolong lah Bener Kalau dari tim ke tim kan Agak sulit minta tolong Teleponan kita Teleponan Begitu lu bilang Lu kemo dan sebagainya Casual kan Lu ngomongnya kayak gak ada apa-apa gitu Oh soalnya gue kemo Mereka segini-segini gue kemo Oh Oh oke Udah berapa-berapa Gue taro kan Terus gue ngomong tim gue Lu pada tau Vidi sakit gak sih Ini kemo loh Gue mau minta day shooting Gimana Gue bilang Itu alasan yang Udah top G bro Gak bisa gue apa-apain lagi Iya Jadi Ya ini gue Makanya gue Kayaknya gue pingin ngobrol Supaya orang tau Karena gini Sejak hari itu gue nge-post Sampai hari ini Gue mendapatkan banyak sekali respon Yang alhamdulillah bagus Mautnya banyak orang mendoakan gue Amin Dan Gue Gak ekspek sama sekali kesini Sebenernya Karena itu Karena menurut gue ini kebodohan gue Dimana gue ngerasa Orang-orang tau lah Karena Penyakit gue om det Dari dulu Dari pertama kali Kan gue pertama kali kena cancer Kan 2019 Sebenernya Yang gue operasi Dari Singapura Itu dari situ Sebenernya Itu cancer apa dulu deh Biar orang inget Oke gue tuh Cancer kidney Kidney cancer Stadium 3 Waktu itu 2016 Dimana akhirnya gue harus diangkat Ginjal kiri gue Iya Oh gue inget Gue inget Sempet lah Waktu itu gue hiatus lah Gak bisa kerja Gak bisa apa segala macem Ngobatan Singapura Operasi Ginjal kiri gue Hilang Udah Jadi sekarang Tinggal solo karir nih Kayak ginjal kanan gue So it's done It's done Supposedly Nah ternyata Kan setelah Gue operasi ginjal Diangkat Terus di Patologi Si cancer gue ini Diteliti kan Ini cancer tipe apa gitu Dan ternyata Lumayan ganas Tipenya Jadi si dokter Singapura ini Bilang kayak Oh ini You have to do Routine check up ya Every six months gitu And then I did 2020 Pandemi tuh Pandemi tuh Kesusahan buat gue Harusnya gue bolak-bolak di Singapura Ternyata gak bisa Akhirnya gue melakukan semuanya Apa yang gue bisa lakukan di Jakarta Di semua keterbatasan pandemi itu Long story short Akhirnya 2021 2020 aman Alhamdulillah Gue sehat Gue masih bisa Waktu itu Lagi jaman-jaman sepedaan Segala macem Gue berusaha untuk Get back to my To the old me lah gitu Karena abis operasi kan Lo banyak Tiba-tiba jadi disabled gitu Kayak Gak Apa ya Maksudnya Gue dulu Pingin maraton Gak bisa Karena Fisik gue Gak sekuat dulu gitu Dan ada adjustment-adjustment lah Diet gue berubah lah Ginjal satu Harus lebih menjaga Pola makan Dan pola istirahat Segala macem berubah lah Pokoknya Tapi 2020 aman Terus 2021 nih Akhirnya gue Waktu cek lagi Gue PET scan Ditemukan ada Lagi Di tempat yang sama Sorry Di tempat yang sama kan udah diangkat Ginjalnya udah diangkat Betul So how come ada di tempat yang sama Di mana berarti Di bantalannya Jadi ada di bantalan ginjal gue I don't know Gue gak tau Istilah kedokterannya apa Cuman Mungkin di bagian fatnya Atau apa Di bagian ginjal dulu nempel Disitu ada So it's not di ginjal satunya ya Bukan Oke Tapi tipe cancernya sama Tipe cancernya sama Gitu Jadi sebenernya udah Dari 2021 Gue melakukan Si spa day itu Sebenernya Sampai sehari ini Oke Ini cancer yang lama berarti Maksudnya dia spread Atau you don't Atau apapun itu Jadi Ada dua kali Ini Ini gue belum pernah ngomong Dimana-mana Secara Ya di media lah Tapi keluarga gue tau Obviously Dan Jadi 2021 ini muncul kembali Terus 2021 Akhir Sempet remission Yang cancer itu 2022 awal Nyebar Cancernya Gitu Jadi sekarang Kondisinya sih Memang lagi ada penyebaran Gitu Cuman Apa ya Gue merasa Ya It's been Three years lah ya Sampai tahun ini lah ya Gue merasa Ya I've been living With the With this cancer gitu Dan Gue Udah mulai Bisa Hidup bersama gitu loh Jadinya So Makanya gue ngerasa Oh I've been Doing The spade Apa Ya Ada sakit-sakit apa segala macem Itu udah lumayan lama Jadi gue kemarin Makanya waktu ngepost Gue ngerasa kayak I just wanna share gitu Kayak This is what I've been doing For every three weeks Tapi ternyata Di luar ekspektasi Kayak orang-orang Oh Orang gak tau ya gitu Lupa gue Nikah itu Tau Sepade dan sebagainya Di momen-momen tersebut Wow Kayak sekarang gue kayak Gak bisa liburan terlalu lama Kayak kalo kerja juga harus menyesuaikan jadwal gitu Karena per tiga minggu gue harus Selalu harus ada di Jakarta Untungnya sih di Jakarta ya Sekarang masih bisa gitu Wow Oh oke Ini agak terlalu banyak information ya Gue harus Gue harus Gue harus ngebrainstorm diri gue sendiri juga Karena Gue gak mau Gue gak mau ngasihkanin lu Iya Gue rasa lu juga gak putut dikasihkanin orang No Dan You know what amazing is Oh this is hard to say Wow you're You're amazing bro You're like Freaking amazing I mean Di luar itu semua ya So I think Pada saat gue nawarin lu Yuk kita bikin pothub bareng And then you say yes And then we do it Gue gak ngeliat ada Energi Negatif Apapun Di diri lu ketika lu ada di atas panggung Gak tau Not even di atas panggung Di ruang tunggu Bawah juga Gue gak ngeliat Gue gak meliat Apapun gitu Yang 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 harus dikasihani gitu Gue ngeliat Lu gak berubah Dan buat yang gak tau Suiting pothub Kedua Pada saat ada Sabrina itu Dia baru Selesai kemo Baru balik dari kemo Iya A day before A day before Baru balik dari kemo Dan terus akhirnya Makanya waktu itu gue bilang kan Harusnya hari ini gue gak syuting Karena biasanya abis Kemode itu gue Biasanya dikasih Di jeda beberapa hari Sebenernya malah beberapa hari Untuk gue Disirahat Karena biasanya ada Share efek-sare efek Atau kayak lemes Atau apa segala macem Gitu Tapi Bro Sorry Gue Gue juga Punya beberapa Penyakit Yang gak separah lu Pasti ya Kayak gue punya CTS Disini Gue punya macem-macem Yang harus gue pake Pankiller dan sebagainya Sampai pankillernya Gak pernah gue ambil Gak pernah gue minum Because udahlah Kayaknya Gue tetap olahraga Walaupun sakit Dan sebagainya Gue bisa handle itu Gue syuting Betul profesional I can handle it Karena gue gak mau Dikasihanin orang Dan gue butuh juga Orang untuk tau I mean Why show your weakness Gitu kan I mean As a man gitu ya Kita punya ego Why we show your weakness Tapi kan gue belum ada Di tahap lu Jangan Amit-amit lah ya Tapi Gue gak ada di tahap lu Is it Painful Is it Sakit kah Pada saat lu Setelah kemu Atau lu Di pot-hub gitu Gimana Sakit kah lu You feel it Sekarang ya Kalau sekarang Lagi sih sebenernya Cuman Ya You're used to it gitu loh I mean Not all days are bad days Buat gue Ada some days yang Gue ngerasa Oh I'm fine gitu I'm good gitu But Ya kalau misalnya Lu ngomong Ya kayak tadi shooting Misalnya hari ini gitu ya Shooting gitu ya Lagi pain Ada pain? Ada Gitu Pain gimana? What kind of pain? Where? Di mana? Di perut gue Di perut lu Ya kayak ada Apa ya Kayak ada yang menusuk gitu lah Tapi ya Gimana ya Gue tuh Ngerasa Orang kan Hidup Beda-beda ya Ceritanya Apa yang harus dijalanin ya Gue ngerasa ya Emang mungkin Ini yang harus gue jalanin Di Fasa hidup gue yang ini gitu Dan Gue Ngerasa Selama gue masih punya Kekuatan Energi Gitu ya Energi tuh Maksudnya Gue masih punya passion gitu ya Dalam apapun yang gue lakukan Maksudnya kayak Ini Port Hub gue seneng Shooting Port Hub Kayak energi gue ada gitu Karena Karena gue seneng gitu Ngelakuinnya Kayak gue bisa ngobrol sama lo Ngobrol sama bilang tamu Gitu Nyanyi gitu Comeback lah gue ngapain Comeback gitu Musik gitu Gue seneng gitu Energi gue ada Jadi gue ngerasa As long as gue punya energi itu Ya gue mau tetap hidup lah Gue gak mau kalah sama penyakit gue Ya tapi banyak orang yang ketika punya masalah Seperti itu Lalu mengasihani diri sendiri Dan udah diem di rumah Gak ngapa-ngapain Dan Gak mau ngapa-ngapain Lo memilih hal yang berbeda Lo memilih Tetap Bukan berjuang Tetap berkarir Tetap Ya seperti tidak ada apa-apa kan Itu Luar biasa kan Ya cuman Awal-awal dulu mah pasti ada Om dat Maktunya pertama kali gue dapet berita kayak Ya pertama kali gue dapet Berita gue kayak yang sering aja Pasti wah runtuh dunia gue runtuh Cuman Mungkin dunia gue udah terlalu sering runtuh kali ya Jadi Gue menolak untuk Kayak Berada terus di reruntuhan itu gitu Jadi Iya gitu Gue sih berdoa sama Tuhan Gak apa-apa Tuhan kasih Apapun cobaan sama gue Karena Gue mindsetnya dari kecil ya Kayak Kalau gue dikasih ujian Gue yakin Tuhan tuh tau gue tuh bisa lewatin Jadi gue selalu percaya itu Satu Dan dua Ya itu Gue selalu berdoanya Berharapnya sih Walaupun apapun yang ada di Badan gue tuh Entah Bentuknya Akan menjadi apa Dan Gue gak tau sembuhnya juga kapan gitu ya Gue sih berdoa Supaya gue At least Jangan memberikan gue kesakitan yang Penuh gitu ya Sampai gue udah gak bisa ada energi lagi Untuk melakukan passion gue gitu Ya Karena Saya pikir Saat gue udah kehilangan energi itu That's when I stop living gitu Regardless gue masih hidup atau enggak That's when I stop living Dan gue ngerasa gue menolak untuk Harus Gue gak mau cupu aja gitu Ya bener Gue selalu ngomong ke orang-orang Ke diri gue sendiri Atau ke temen-temen gue Atau ke anak gue Dan sebagainya Ketika ada masalah Atau ada apapun yang menimpa orang Dan sebagainya Gue selalu ngomong Ada quotes gue yang suka gue pake Buat diri gue sendiri Maksudnya Lu ada masalah ini nih Yaudah oke Sekarang What is Probability lainnya apa Kayak misalnya lu Sekarang lagi kayak begini Oke Probability lainnya apa Probability lainnya ini adalah Lu ngasihkanin diru sendiri Lu dirumah Lu mau tenang-tenang Atau probability lainnya adalah As long as I'm alive I will show my best Itu kan probabilitynya Cuma ada dua pilihan Depends Lu mau pilih yang mana Betul Kan begitu Cuma gak gampang Oh gak gampang Memang gak gampang Gak gampang Lu bisa ceria Shooting ceria Tapi gak tau ya Mudah-mudahan sih Gue tuh suka banget Dengan acara Pothub Iya Gue juga men Gue juga Gue juga kok Gue juga Gue suka Dan mudah-mudahan ketawa ke TV kita disana Tuh bisa buat bantu kesehatan Oh banget banget Gue ngerasa Banget Makanya kenapa gue Tetep Ya walaupun ya Kadang-kadang dokter Dokter gue Atau temen-temen gue yang dokter Suka kayak Dasar polo Dasar paling sehat Sedumnya lo Jadwal tiap hari Ada apa segala macem Tapi gue emang Gue percaya Kalo misalnya Badan gue happy Iya Diwa gue happy Ini nih yang di dalam Maksudnya kan Kan gue kemo segala macem Kan sebenarnya Sorry Jadi gue lebih Harus spesifikin ya Gue tuh Treatment kemo nya itu adalah Imunoterapi Imunoterapi Jadi Jadi Konsepnya itu adalah Gue dikasih bahan apapun Radiasi Apa segala macem itu Ke infus segala macem itu Gue gak ngerti Pokoknya Mereka itu Melatih sel Darah putih gue Untuk bisa mengidentifikasi Sel kanker ini Untuk bisa Dilawan gitu Karena kanker itu kan Yang berbahaya Karena tidak Dianggap berbahaya Sama tubuh Padahal berbahaya Jadi Diterapiin nih Nah gue ngerasa Sel-sel darah putih ini Harus dibikin Sehat Dan dibikin Semangat Dibikin happy Dibikin kayak Kuat gitu kan Gue percaya tuh Nah gimana bikin kuatnya Gue percaya Kalo misalnya gue happy Gue tetap masih punya You know Kayak spirit gitu And I need to keep That spirit alive aja gitu Yes you remember dulu Ada penelitian Air putih 2 Iya Aku tau juga ya Yang satu dikasih Lagu klasik Lagu apa gitu Kalo gak salah Satu dikasih lagu metal Dan sebagainya And then dia punya Sel-selnya Kristal-kristalnya berbeda So I think Dari luar pun Kalo kita ketawa Kita bahagia Kita seneng Kita happy Ada kan kerjaan-kerjaan Yang kadang-kadang kita lakukan Kita gak happy Benar Tapi kalo kita lakukan kerjaan Yang kita happy Bisa ketawa I think it helps Iya I think so too It helps Karena Dimana gue ngerasa stress gue Yang bikin badan gue Makin sakit gitu Iya Dan Kadang-kadang gue berusaha Untuk sekuat tenaga Untuk keluar dari si stressnya Bukan dari sakitnya Jadi kayak gimana caranya gue Keluar dari stressnya dulu Baru sakitnya belakangan Baru sakitnya belakangan Wah gila Jadi Iya sekarang gue Masih belajar Untuk terus bisa Memaintain mindset Gue untuk Gak jadi orang Yang gampang Nyerah Dan Overthinking sih Iya Tapi gue gak pikir Gue gak bener Tapi gue sebenernya Gue adalah orang yang Overthinking Sebenernya Itu musuh pertama Gue dari dulu Dan saat gue sakit Itu musuh pertama gue What if What if penyakit ini Uh kemana What if ini segala macem Segala macem gitu Kayak Berantem itu Itu lama banget Om dat gue berantem sama itu Mungkin sekarang Berantemnya udah less Cuman adalah pasti Gue manusia gitu Maksudnya Adalah hari-hari Dimana gue Kalah juga gitu Sama diri gue Cuman Gue ngerasa Ya itu Gue ngerasa Tuhan kasih gue ujian ini Gue dikasih Banyak sekali Variable-variable pendukung Yang gila banget Menurut gue sih Ya Dari keluarga gue Istri gue Gila banget Lo tau kan Gue tuh Ngelamar istri gue dulu Dengan semua Probabilitas ini Dan dia masih mau terima gue Sampai sekarang Silah tuh Keberadaan dia Di hidup gue Buat gue tuh Miracle gitu Ada orang Waras Yang mau Dengan segala kemungkinan Yang akan terjadi Dan Maksudnya Kemungkinannya Ya Kemungkinannya Ya apalah Tapi kan Maksudnya Strugglenya itu loh Maksudnya Menghadapi orang sakit Kayak gue tuh Sebenernya ya On daily basis Tuh Ya di otak gue sih Gak Gak gampang ya Gitu Maksudnya Ada capeknya lah Ada capeknya Maksudnya Gue ada aja Gue tuh Dari tahun 2021 Sampai sekarang tuh Mungkin Jarang gue yang kayak Sehat bisa Lebih dari Empat hari Lima hari itu Jarang sebenernya Sampai hari ini Sampai hari ini Maksudnya kayak Kalau lagi sakit apa Apa yang lu lakukan Di rumah Tidur gitu Iya Berusaha untuk handle aja Sakitnya apa Lagi sakit apa nih Dimana Karena Banyak Ya karena kemokan Kemana-mana pasti Iya Tapi lu gak kerja gitu Kalau lagi ngerasain itu Terkadang harus kerja Terkadang ada sesuatu yang kayak Gue masih suka maksa kerja gitu Kayak Kalau misalnya gue ada manggung Tiba-tiba kelar manggung gue ada Kayak kemarin tuh sempet Mungkin Fans-fans gue ngeliat Kelar manggung gue Ada jatoh gitu Atau pingsan Masuk rumah sakit gitu Ya itu Karena lagi emang Kurang baik gitu Cuman Iya tadi gue bilang Ini udah makin lama Gue makin bisa Belajar untuk Gimana ya Bisa berdamai Dan bersahabat Berdamai dengan keada Iya Gitu Bro gue tuh Gatau ya gue harus nanya ini Apa gak sama lu Tapi Ya ini I supposed to ask Tapi Sorry kalau bikin Jadi gak comfortable Gue nanya Tapi Boleh gak gue tau What is the worst Outcome sih I'm sorry Yeah the worst outcome is Yeah definitely The obvious answer lah ya Cuman Did I give you time? No 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 Sebenernya Itu pun Kalau misalnya ada Kayaknya gue rasa Ketakutan gue Bukan disitunya sih Bukan disitu Kayaknya bukan disitunya sih Lu dimana? Ketakutan gue Kayaknya lebih Tapi mimpi gue itu Yang Ternyata mimpi gue itu Bukan kayak Achievementnya Cuman kayak Impactnya ke orang-orang Deket gue gitu Kayak Gue pengen Menjadi Misalnya ya Anak yang Seperti apa gitu Di mata Bokap nyokap gue Menjadi Suami yang seperti apa Gitu Di mata Sheila Menjadi kakak yang Kayak gimana Di mata adik-adik gue Bukan itu udah Di achieve? Gak tau Gue masih merasa Gue pinginnya Masih panjang perjalanan gue Untuk bisa Achieve That kind of expectation Yang gue bikin sendiri Jadi lu gak takut Of the death Lu takut Aku takut Of not Being funksional Able to To achieve Things Those things For people For people That I care about Itu Karena ya gitu Om dat Mata Gimana ya Gue Gue Aduh Ya intinya Pokoknya gini ya Gue tuh gak kepingin Tadi lu bener sih Gue tuh gak kepingin Orang tuh melihat gue Menjadi orang yang kayak Harus dikasihanin Melihat gue jadi PT gitu Gue gak butuh itu Tapi mungkin Kalau Mohon pengertiannya Mungkin Kalau boleh Gue egois sedikit Gue mungkin Boleh minta pengertian sedikit Kalau misalnya Ada sedikit Drama-drama Kesehatan gue Cuman gue gak kepingin Orang ngeliat gue kayak Oh ini video Oh video yang sakit ya Nah tuh gue gak kepingin Jadi kemarin gue agak lumayan Duh Apa yang gue lakukan Gitu Karena Iya Gue Gue pengen Gue tuh udah pengen Kembal Gue udah pengen Bikin musik Gue tuh pengen orang melihat gue Sebagai musisi kembali Terus kemarin gue Ngepost itu Bener-bener kayak seminggu Sebelum gue comeback Terus Orang ngeliat gue sekarang jadi kayak Ini video yang sakit ya Bukan video yang Kayak balik ke musik gitu Ngerti gak sih MP ya Iya Makanya gue ngerasa kayak Ini semua berawal dari kebodoan saya Dimana saya berasumsi Bahwa public itu tau Bahwa saya tuh Ternyata tidak loh Tidak Tidak Kok gue sampe kayak Pak Eric Thohir segala macem Sampe Iya tidak tau Mereka tidak tau Gue kayak Aduh Tapi What I can assure you I am okay now You're okay Kayak mentally am okay Kayak Iya walaupun gue ada pengen Apa segala macem Mentally I think I'm better Banget dibandingkan Mungkin dulu lah 2019-2020 gitu Pertama kali Ini kan berarti kan Ini udah cancer gue yang Hitungannya ya Cancer gue yang ketiga gitu Dimana kayak Udah nyebar segala macem Cuman mentally I'm I'm pretty fine Gue ngerasanya Ini gue juga Gue berber-berberu semalam Kemaren tuh gue baru pet scan lagi Gue udah gak tau hasilnya kayak apa Mau Nyokap gue tadi pagi Udah bilang Udah kamu kalau Hasilnya buruk Hasilnya baik Ya udah kita jalanin aja Yang penting bisa dijalani Dan lu harus happy Yang penting lu harus happy Yang penting gue bisa bikin ini Tuh gak kalah aja Gue percaya Gue percaya bahwa Kan ada Ada sains Ada pengobatan Ada neurosains juga Gue percaya ketika otak Otak lu tuh luar biasa banget Karena kalau lu bertahan Otak lu bisa bertahan Ya dia akan Mengontrol semuanya Untuk berjalan dengan Baik dan benar On some Certain Sampai level tertentu Ya Dan itu gue percaya banget I mean As simple as Ya my pain Gue bisa ngomong Gue bisa ngasih tau Mungkin juga gak banyak orang tau Every second In my life This is fucking painful Every second Every second Ya mungkin kalau anak gue tau Dan sebagainya Gue bisa tidur Gue kasih Kayu Sofa Every second Gue tetap olahraga Gue tetap ngegym Gue tetap apa Sampai pada nanya Gimana Sakitnya gimana Dokter nanya ini sakit gimana Harus diopasi Harus apa You know It's painful It's painful Tapi sometimes Percaya apa enggak Ketika kayak gue tadi Lagi ngobrol sama lu Di pothop I don't feel Eh Sama sih gue juga Gue juga tadi kan Harusnya ada painful Di ini kan Tapi siap kali kayak Kayak magically Ilang gitu I know it's there It's there It's there Tapi kalo misalnya lagi diem Udah diem Nah itu Nah itu Kerasa Anggengnya sakit nih Tapi begitu Sama So our mind Otak kita tuh bisa Ngaruhin kontrol Dan luar biasa I agree Keren lu sih Tapi satu pertanyaan lagi Yang paling penting Gue Gue gak akan ngambil pertanyaan Waktu lu banyak-banyak Karena Udah lah Biar kita bisa ngobrol Di pothop ya Iya Pertanyaan nyeleneh Kok lu gak botak sih? Harus Harus gue tanya Kita gak boleh Mengudahi ini Dengan kesedihan Ya kan? Karena kalo dia botak Gue gak mau kakak lu Gak Gak Ini oke Abis anda di pothop Jujur 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 Tahun ini adalah tahun gue Sebenernya Banyak sekali insecure gue Oke Karena Ini loh apa Gue tuh adalah orang Paling berbulu sebenernya Di keluarga gue Right Ini Ini tuh Tebel banget Harusnya Oke Cuman Tahun ini Gue tuh beda obat om det Lalu mulai shedding gue Beda obat maksudnya? Jadi gue Karena nyebar kan Jadi Obatnya diganti Nah side effectsnya Yang dulu gak? Bukannya orang kalo di kemo botak? Atau gak semua orang di kemo botak? Ini gue bilang Ini gue immunoterapi Jadi target Jadi bener-bener kayak Ini lebih less Ada side effectsnya Harusnya Cuman masih ada side effects Ini teknologi baru atau sesuatu? Gue pikir ini Sangat baru Tapi bukan itu baru Oke Ini hanya Kayak Ini memang lebih 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 advance Dan lebih Lebih expensive Dibandingkan yang biasa Dan kemo aja Yang dulu-dulu itu Iya kalo kemo radiasi kan It attacks everything Ini targeted area ya? Only targeted area Oke So the Side effects Is Lebih Sedikit Cuman yang The new Medicine Ini lumayan bikin gue Kenapa ditaruh di New medicine? Karena Ada penyebaran Oke Harus dimasukin Suatu yang lebih keras Harus Iya lebih Naik lagi lah Levelnya gitu Dan ini Paling parah Gue rasanya itu Side effectsnya adalah Gue mulai Rontok Oh I'm happy Dude You're the worst man You're the worst man Gila Gue tuh Omdud Gue sempet nangis loh Omdud Gara-gara gue Gue tuh adalah Orang yang paling Seneng sama rambut gue Eh anjing Ngerti Ngerti Lu kalo Kalo lu sempet nangis Lu menghina gue dong Lu nangis gak dulu Waktu botak Botak pilihan hidup lu Iya memang Iya Lu kan dari dulu udah M juga Iya memang Udah Menurut gue Kalo lu kan kayak Lu mau sakit gak sakit Lu sehat lu M Udah Iya Memang Lu bagusan gini menurut gue Kalo gue kan gak gampang Lu tau dari mana lu botak gak bagus Gue juga gak tau Eh lu tau Eh sorry gue jadi kayak fokusnya di kepala lu doang sekarang Gue tutup lagi ya Gak apa-apa Emang ganggu Mengkilat banget Kenapa pake topi Cahaya bos Iya bener Cahaya sama AC Sakit kepala pak Oh bisa masuk angin dari botak Nanti kalo sampe anda botak Amin amin Tapi kan ada kemungkinan Gue udah pake banyak hair tonic segala macem Percuma Lu tuh doain gue Supaya nih pengobat Gue sembuh Saya doain sembuh Pengobatannya selesai Jadi gue udah gak rontok lagi Doain anda sembuh Secepatnya Tapi Botak tetap Itu terus doa saya Doa saya Gak apa lu gila ya Karena aku nubu lagi Iya tapi lu ngapain harus botak dulu Karena lucu kalo di potak Lucu Lu mikirin buat potak doang Lu gila Gue ngapain topi Lu bayangin kayak upin-ipin gitu Dapat apa gue dari potak ini Sampai gue duo botak sama lu Gila ya Itu nasib anda Gak mau Wah gila Lu gue pakein wig mau gak Jadi kita jangan duo botak Kita duo gini Gila ya lu ya Gila Doain temen-temen ya Semoga ya Tadi gue kasih tau Apa Gini Gue kasih ini dong kan Gue sebagai sahabat ya Oh udah sahabat kita nih Besti Kelihatan banget dari doa-doa yang Wow Kita mungkin gak jalan bareng kita Tapi setiap kali kita ketemu tuh Kita happy loh Iya kan Berarti kita besti kan Bener Oke sebagai sahabat lu Gue kasih Tips and tricks Biar lu nanti Jadi ketika itu kejadian Lu udah siap bro Lu gak perlu manifest gue botak dari sekarang Memang Tapi ketika kejadian daripada lu gak siap Kan lu Oh iya bener Gue udah tau Kamu sedih banget loh kalau gue botak Pak bener deh pak Manager gue botak Sahabat gue botak Cukup orang botak di dunia gue Cukup Tapi buat pot hub Pak Pak Gila ya pak ya Gila lu ya Lu mikirin pot hub Lu gak mikirin karir gue Karir dulu Kesehatan mental gue Saat gue ngaca Gue kayak Ya Allah Banyak penyanyi Amat Dhani botak Nyanyi karirnya bagus Ya bener Ya udah Ya bener Suara Vidi tetep Vidi Suaranya bagus Botak Tapi bagus Anji Botak Ayo Udah pake wig deh sekarang pak Jelek Enggak 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 gue nanti pake wig jelek Kenapa Karena selama ini kita taunya Dia botak gitu Makanya kalo lu pake wig jelek ya Iya Jelek banget Gue pernah nyoba aja Gue pernah nyoba Pak gue nangis Sopak bener pak Waktu Lu tau gak sih betapa sedihnya Saat gue wastafel Gue cuci muka Segala macem gitu Rambut rontok semua Itu perasaan itu Lu pernah merasain gak Ih pernah lah Lu pikir pada saat gue botak Gue langsung petak Enggak Gue tau waktu gue petak Gue mikir Kan udah M tuh Iya Anji Ini gue juga gak pernah cerita Nih jarang nih Gue mikir Anji kan umur makin tambah ya Kalo dulu waktu muda M oke Kalo udah tua M gitu kan kayak M lu mundur banget Pak soalnya Iya memang sih Iya kemunduran Cuman kan gak Muda juga targa segitunya deh Muda juga gak segitunya Cuman kan lu bayangin Itu kan kayak Mickey Mouse kan Bezita Bezita Iya Mickey Mouse kan kalo udah tua Kriputan kan M kan lucu Iya tapi kan Mickey Mouse Yaudah terus Makanya gue pikir gue harus Apa nih Nama gue tumbuhin lagi Tapi karena keseringan gue Waxing Kan dicabut tuh dulu tuh Jadi dia numbuhnya Beda Jadi mau gak Gue cukur botak Lu ngide Waxing-waxing Tapi pada jaman itu kan berhasil Karakter sih Orang inget sih Iya kalo orang ngatain Oh dulu begini Iya itu jaman itu berhasil Bener Memang efse pada gak alay Jaman dulu Pak dulu kan Gue nonton sabu ini Rambut gue Wocel ya pak dulu Berhasil gak Berhasil Kalo sekarang ini nyet Jijinkan lu Banget 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 Makanya tapi gue gak mau botak Gue mainkan cukuran Gue mainkan cukuran Gue mikir Gue cukur gak Gue cukur gak Akhirnya sejam Liatin kaca Gue gak pake mikir Gue Ambil merem Pitak tuh gue segini Gak ada pilihan lain Kecuali gue botakin Akhirnya gue botakin Mak gue nangis Dan lu tau ketika botak Ketika dipegang Empuk pak ternyata pak Karena kepala kulit kepala kita Sama ini ada rambut Jadi dia gak keras Butuh waktu sebulan Supaya dia mengeras Sekarang udah keras Udah keras banget Jedok begini ini pecah Lu gak Empuk bos Jadi kayak ubun-ubun bayi Nah ini biar lu nanti Gak terlalu stres Gue ceritain dulu Apa yang terjadi Ya kan Pokoknya nih nanti Ketika lu botak Orang-orang tuh akan Jangan lu ngomong gitu Jangan lu ngomong gitu Jangan lu ngomong gitu Ketika orang-orang kasihan Saya akan posting Saya kata-katain dia Jangan dong Sumpah gue mau nangis Gue nangisnya bukan karena apa Gue didoain sama om dad Orang yang botak Jadi botak juga Tapi ada Banyak hal yang gak tau Pertama Lebih gampang masuk angin ya Karena Iya gue mertau Topi kan Kalau gak AC disini Iya bener-bener Masuk angin kita Iya kan Silo Oke Dan satu hal Apa Biaya Perawatan lebih mahal Karena lu harus terlalu ya Bukan Eh apa Loh Karena sabun cuci muka Lebih mahal daripada si Ampo Sorry maaf Kan Gak pasang Lu Lu mah ada-ada Beda Gimana Lu mah pake shampoo Gak guna Gimana juga ya Ayo Mukanya itu Eh Lu tuh kan punya shampoo Iya punya Itu buat Untuk orang-orang yang berambut Ya gue kan pake Sabun cuci muka Eh maaf Maaf belum selesai Lu shooting Pothub Kemain gue liat lu makeup Iya Pakai foundation gak lu Pakai Ini apa namanya Double cap Apa namanya Apa sih Ya gitu Apa sih namanya Bedak Apa sih Tue cake Tue cake Apaan tuh Iya dikasih air Jadi ada foundationnya langsung Atau foundationnya pisah Lu foundation dulu Baru bedak Atau bedaknya udah ada foundation Eh Nek Kan itu jadi bahas kayak gini sih Nek Nek Gue juga ngerti Kali kayak begitu Oh berarti foundation terpisah Iya terpisah Baru pake bedak Baru pake bedak Waaah 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 Ya Allah Sabrina Waaah Sabrina berarti foundationnya abis ya Waaah Waaah Foundation sampe sini Waaah Sumpah gue gak pernah kepikiran Belum set spray Setting spray sampe sini Setting spray sampe sini Oh my god Setting spray Jadilah kalo glowing-glowing itu sebenernya tuh kayak foundation Iya Kalau sama matte bisa dibikin matte ya disini Iya Makanya nih gue jujur gue syuting gak pernah makeupan lagi Waaah Kenapa ya lu bayangin gak gue capek 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 Gue sampe sini lu tarik-tarik Oh tapi pake sabun muka skincare tuh sampe sini Iya Pak Jodoh pake serum segala macam sampe sini Iya Lu enak Iya Lu enak lu begitu pulang kalo lu lagi males cuci muka Misalnya males cuci muka kan ada tuh tisu yang buat Iya segitu aja Yang gitu nanti buat cuci muka Satu box abisnya bos Gue makin Gini ya Gue makin diceritain ya Lu makin mempromosikan kebotakan lu ya Dan semua treatment-treatment Gue makin gak mau pak Botak pak Ya Terserah mau gak mau Lu nyuruh-nyuruh gue udah doain-doain gue botak lu lah Gue cuma doain dua Gue doain lu sembuh Doain sembuh Tapi botak mah tetep Gak mau Aduh Oke gue bakal botak Kalau misalnya ya amit-amit Kalau misalnya bukan karena treatment Atau segala macam Gue akan botak demi karya Bukan buat pothub lu Supaya lu bisa bikin uping-uping sama gue berdua Gila lo Kau biar berapa lo gue Biar kita botak berdua Buat karya Walaupun pothub juga karya sih Cuman Gak sih You know Bisa juga karya sih Enggak juga sih Belum tau Kita lihat nanti Tapi make everybody happy Penonton senang Semoga Yaudah ginilah Kalau lu di kemo gak sampe botak Amin lah Tapi mungkin Lu bikin gue Kalau cancer gue sembuh Itu banyak orang bikin gitu Kalau cancer gue sembuh Gue botakin pala gue Itu gue pingin banget sih Gue pingin banget sebenernya Kalau bisa Menyumbangkan Rambut apa segala macem Karena banyak orang yang botak karena kemo kan Iya Gitu emang itu Gue Salah satu Niat gue sebenernya Kan ada tuh Orang yang sembuh cancer Terus dia botakin Untuk mensupport Apapun lah Pokoknya lu botak lah Iya Iya Kalau itu gue gak apa-apa Itu gue 100 ribu persen Gue gak apa-apa demi itu Gak buat pothub lu Demi lu bisa dapet Konsek upin-ipin Di pothub lu Gak ada Tapi yang mungkin banyak Ya bodo amat Gue mendingan gue sumbangin Ke orang-orang yang memang membutuhkan Lu gak membutuhkan Viewers kita Tidak membutuhkan Buat gue botak Itu pingin kebahagiaan Kita 5 detik Paling orang ketahui Wah bahat Lucu Udah Abang isu gue lama Nih nunggu ini Tawa lu semua Jangan dong Pokoknya gue pingin kan Tetep bisa Sehat Mental gue juga sehat Gitu Lo tau kayak jadi masalah Abang Ya Abis ini gue disomasi Tau lo Sama asosiasi orang-orang Yang memiliki masalah Tau lo Gara-gara kita ngetawain Lu Orang yang mau botak Jahat Saya gak ngatain ya Saya cuma mau Specifically dia The worst The worst The worst Ya tapi ya Ya doain lah Maksudnya Side effectsnya sih Ini udah mulai lumayan Banyak nih Jadi kayak Semoga Ya Semoga gue masih bisa Menjadi diri gue lah Mentally juga Dalam diri Tapi memang tipisan ya Yaudah Gak apa-apa Yang penting gue masih bisa Menghibur orang Masih bisa berkarya Serah deh Ini cuma look apa Gak butuh look Sebagai seniman Karena kita menjual karya Betul Gue banyak topi Banyak topi gue Gue tau lo banyak topi pasti Gue tau lo banyak topi pasti Gue pikir nih podcast ini Akan menjadi podcast yang Penuh dengan air mata Keluar sih air mata gue Dari ketawa Bagus lah Tapi gue semen Tapi itu yang membuat sembuh Tapi gue thank you loh Gue thank you banget loh Karena Gue jujur Gue agak lumayan Mengalami banyak sekali Gangguan Terganggu gue lumayan terganggu Minggu ini Gara-gara berita itu Karena Mulai Banyak sekali Ya Input itu segala macam Dan gue ngerasa Gue perlu meruruskan bahwa You know Intinya Sampai hari ini Insya Allah gue Masih baik-baik saja Masih bisa Masih berkarya Masih berkarya Masih semangat Masih Vidi yang Vidi Masih Vidi yang Vidi And I'm sorry for the jokes and everything Cuman karena gue kenal Vidi dan sebagainya I think Gue lebih baik Kita lebih baik ketawa ke TV Tapi bener Tapi setuju Gue thank you loh Gue lebih seneng digini dibandingin kayak Dikasianin Atau kayak Gue lebih seneng kayak gini Sumpah Thank you Mantap Thank you Gue tunggu ya Tunggu apa anjir Enggak dong Omdet Iya Tunggu pot-up Next week Tunggu sehat Dan tunggu pot-up next week Tunggu pot-up Nonton pot-up ya teman-teman semuanya Nonton ya Terima kasih ya Thank you Thank you Omdet Thank you Foundation mahal loh Bye Bye 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Tunggu pot-up